Maka Allah bersyukurlah saudara bila hari ini saudara punya kesulitan Bersyukurlah kepada Allah s.w.t. bila hari ini saudara punya persoalan ini Kenapa? Karena ibadah dan kebersyukuran yang dilakukan oleh saudara semua Saat saudara sulit, saat saudara susah, saat saudara punya beban Itu jauh lebih hebat daripada mereka-mereka yang sedang tidak memasak Ketika sedang sempit, mau sedekah Masya Allah, Masya Allah Masya Allah Ada sahabat saya dicerita Ketika punya persoalan hidup Dia tidak mampu bayar biro ya Dia udah kelanjur buka biro Uang di tangan tinggal, ya tinggal 700 sepertinya 600 ribu gitu Sampai hari H gak dapet Dia telepon sama orangnya, Pak masukin gak nih Jangan nanti sebentar ya Terus lah Ini mau angkat tangan pada Allah s.w.t. Ya Allah ya Allah Ya Allah ya Allah Ya Allah ya Allah Dia berdoa sepenuh hatinya dia Ya Allah s.w.t. Ada yang datang Ke dia punya kantor Assalamualaikum Jangan salah Pak saya bawa teman pak Mau bicara sama bapak katanya Ya silahkan aja masuk Masuk Ternyata orang ini Minta sumbangan Buat majelisnya Duit Tinggal 500 atau 600 dibilang Atau sekitar 700 Dikasih tuh Ya sudah lah Habis-habis deh Nol-nol deh Dikasih tuh ke orang ini Kira-kira setengah tiga Ada telepon Dari bank Pak ini ada Giro masuk Tapi ada duit juga masuk Gimana? Di eksekusi saja apa gimana? Hampir dia tidak percaya Dari cerita setisuk Masya Allah Saya tidak menyangka gitu ya Kalau kemudian pertohongan Allah Datang kepada saya Pemirsa Ayatnya saya bacain dulu Sebelum kita kemudian Pindah ke Pelajaran kita di Papan tulis kita Ikutin saya Ayo Pemirsa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Saya baca Saudara ikutin ya Wa iza sa'alaka Iba di Anni Fa inni Qirib Tujibu Dakwatak da'i Baik 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 Sekarang kita langsung belajar ya Bismillah Kapan 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 Pertolongan Allah itu Datang Jawaban yang pertama adalah Ketika Kita Datang Datang Kepada Allah Kan Pertanyaannya tuh Kapan Pertolongan Allah itu datang Jawaban yang pertama adalah Ketika kita datang kepada Allah Yang kedua Kapan Pertolongan Allah itu datang Ketika kita sabar dan pasrah Kadang ya Matrik sedekah atau Polarisasi Sedekah Ini Flownya tuh ngikutin persoalan Ini sedekah Ini persoalan Ada orang-orang yang takdirnya Persoalan itu bakal datang Tapi kemudian Dia bersedekah Sehingga persoalannya tidak datang Karena sudah didahului sama sedekah Rasulullah bersabda Tidak akan pernah bisa mendahului Sedekah Tidak akan pernah bisa mendahului Sedekah Jadi balak nih Tidak akan pernah bisa ngebalap sedekah Nah ada orang-orang yang kemudian Persoalan yang datang duluan Sedekahnya datang belakang Matrik atau pola sedekah Ini yang bersalah dan pola doa Ketika saudara berdoa Ya Allah selamatkan aku Ada rasa-rasa gitu Kayaknya bakalan gak ke belakang ini Saudara berdoa persoalan itu Kemudian datangnya beriringan itu Nah ada orang-orang yang kemudian Datang duluan persoalannya Baru dia berdoa Karena itulah Kita bersabar dan pasrah Allah saja sabar menunggu saudara Kembali kepada Allah Masa kemudian ketika kita mengangkat tangan berdoa Dan tersedekah Bila kita tidak sabar menunggu jawaban dari Allah Dan menunggu datang ke janjinya Allah Masih ada yang ketiga dan keempat Insyaallah setelah berikutnya Salam Kita perdalam Coba di segmen yang berikut ini ya Pertanyaan dari Kapan pertolongan Allah itu datang? Ya Allah sudah menjawab misalkan di surah Al-Makur Ayatnya Nanti dicek lagi Pemirsa 212 Atau 211 Inna Nasrullah Al-Makur 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 Kenapa saudara datang kepada Allah Karena pertolongan Allah itu turun ketika Kita naik kepada Allah Pertolongan itu datang ketika kita sendiri datang kepada Allah Kalau ini boleh dirinci Kita berdoa kepada Allah Kita beribadah kepada Allah Kita bersyukur kepada Allah Yang kedua Ketika kita bersabar Dan pasrah Bahasa saya gitu ya Allah Saja Sabar Gitu Menunggu Hambanya Kembali Kepada Allah Soalnya harus ditungguin Jumlah seperapat Baru kita berapat kepada Allah Sabar betul Malah ada yang lewat asar Lewat mandiri Lalu kembali sholat setelah umurnya 47 48 Allah sabar Seyogianya Kita pun juga bersabar Menunggu datangnya Allah Menunggu janjinya Allah Menunggu jawabannya Allah Harusnya yang lalu kita belajar tentang tawaka Insya Allah Senin yang akan datang pun masih kita teruskan bab tentang tawaka Kita pasrahin diri kita kepada Allah Yang ketiga Yang ketiga Ketika Allah datang Kita menyambutnya Ketika Allah datang kita menyambutnya Maksudnya gimana Ustaz? Begini Umumnya ya Semua orang yang punya problem Itu Allah datang kepada dia Kalau cerita-cerita klasik dongeng masa lalu Kira-kira beginilah Satu kampung kekeringan Tiba-tiba datang seorang nenek tua Minta makan Minta minum Si A tidak memberi Si B tidak memberi Si C tidak memberi Si D tidak memberi Semua satu kampung tidak ada yang memberi Lalu berlalulah Lalu berlalulah Berlalu pulaklah pertolongan Allah buat kampung ini Alhamdulillah Atau Allah yang maha tahu bakal ada kesusahan datang Kalau Allah datang Yang saya bilang tadi Ada orang sedekanya duluan Doanya duluan Lalu datanglah persoalan Allah datang duluan nih sebelum persoalan itu datang Lagi panen-panennya Lagi jaya-jayanya Allah tahu nih bakalan Susah nih masanya akan datang Datanglah misalkan Satu permohonan bantuan A, B, C, dan D Tapi saya mengingatkan pemilih saya Jangan kemudian pengajaran ini Dijadikan oleh saudara senjata untuk meminta Kata Ustadz Yusuf Nt harus bantu Kalau enggak celaka loh Saya ini ngajar bukan menumbuhkan para peminta Menumbuhkan para pemberi Jangan sampai kemudian orang-orang menjadi berlomba-lomba buat minta Gak bagus Pada suatu saat saya diceritakan Dari para guru Nabi Musa alaih salatu wassalam Kemudian Dikabarkan Allah bakal datang Allah bicara kepada Musa Kalau Allah ini memang digelali oleh Allah sebagai yang bisa bicara dengan Allah Allah bilang sama Musa Nanti aku akan datang Kasih tahu umatnya Kasih tahu bangsa Israel Aku akan datang Lalu diberitahulah nih penduduk Bahasa Israel Bahwa Allah ini akan datang Setelah berkumpul Orang-orang menyiapkan pesta terbaik Jambuan terbaik Allah Ternyata sampai pagi sampai siangnya lagi Allah tidak kunjung datang Kalau Musa begitu diceritakan oleh para guru-guru kami Ketika pesantren dulu Akhirnya dihina oleh Pak Israel tersebut Musa Adakah kau bohong Katanya Allah mau datang Maneh Kita udah siapin tuh Tanaman terbaik Ternak terbaik Minuman terbaik Untuk Allah Tuhan kamu yang bakalan datang Tapi mana? Benarkah Allah tidak datang? Musa gak percaya Dia naik ke atas bukit Lalu dia bilang sama Allah Kalau memang kamu datang Jangan dijanjikan tau Ternyata Allah menjawab Aku sudah datang Bingung Musa Aku sudah datang Kapan? Tidak ada yang kau datang Wai Tuhanku Begitu Tentu ini kisah saudara Israelia Benarkah Allah datang? Terus kapan Allah datang? Ternyata Nabi Allah Musa tidak mengenali Apalagi kemudian Bani Israel Emang seperti apa kejadiannya? Kita ikutin dulu yang mau lewat Silahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tapi karena Barangkali kita kurang sabar Gak ada pasannya Mentar lagi Ya Lihat Problem yang lain adalah Kadang-kadang begitu sudah meninggir Duuuun Disini kita nyabarin diri Ketika mau cerai Duuuun Kita sabarin Ya Allah Saya dulu asalah tidak bersuami Saya dulu asalah tidak beristri Kalau memang kau akan ambil lagi suamiku ya Allah Atau kau mau ambil lagi istriku ya Allah Kasih catatan dikit ke Allah PS Jangan lupa gantinya PRS Nah ya kan Sama Allah Asal kita sabar Kita pasaran Insya Allah Nah ini yang saya mau kasih terangsin Kapan pertolongan Allah datang Ketika Allah datang Kita menyambut Rupanya gak dikenal Allah itu datang Tapi Musa gak kenal Begitu juga Israel bangsanya Umatnya Nabi Musa Gak kenal Rupanya waktu malam-malam Lepada menyiapin Apa namanya Makanan jamuan Buat Allah yang bakal datang nih Ada seorang tua datang Meminta air Minta da'ah gitu Sama Nabi Allah Musa disuruh nimbang Orang lagi lapar Disuruh nimbang Silahkan Tuhan nimbang-nimbang Lupa Musa memberi makannya orang Sombornya Kolumnya Baknya Kenuh Tapi si patwa ini Tidak dapat makanan dan minuman Kemudian dia datang kepada Bani Serai yang lain Gak ada yang ngasihnya Sudah pulang Lupanya itu Allah yang datang Subhanallah Maka ketika Musa Naduk Mana ya Rup Katanya Kau datang Kolah deh Allah bilang Kodik tuh ya Musa Aku sudah datang Tapi kalian tidak ada yang berduli Tuhan Akhirnya Musa ingat Oh Allah Tentu Kisah ini mengandung cacah Mungkin seorang Nabi Muhammad Tapi sudahlah Ini kisah Israel Kita ambil hikmahnya saja Ini lagi sakit nih Duit ada 2 juta nih Telepon masuk Lihat randomnya Kapan ketika Allah datang Ketika kita datang kepada Allah Begitu Bini sakit Segera sakit Kita yang ke tangan Nah ini mulai-mulai nih Tanda-tanda Allah Lalu datang Ya Allah ampun Ini sih kalau dosa saya Ya Allah Kalau semua riskiara Mengalir pada istri saya Lalu bukul istri saya sakit Ampuril Udah Allah datang Kita sabar Kemudian Allah datang nih Hati-hati Di etapa ini Di etapa ini Jangan sampai ke Moeset Jangan sampai miss Kita sambut Allah Lagi sakit Ini 2 juta Udah siap ke rumah sakit Rumah sakit udah di order Udah di pesen Telepon masuk Assalamualaikum Om Saya jawab nih Waalaikumsalam Tentu gimana Om Sehat Ya Alhamdulillah masih sakit Om ada salam dari mama Katanya mama Pinjem git 2 juta Buat biaya Tambahan bersalinnya mama Terus kita bilang Sama anak kita Sama akunakan kita Gimana ya Aduh Kesempatan orangnya Sudah terbuka hatinya Wodih lagi susah nih Gua datang Assalamualaikum Komisalam Enci lagi susah Sisi Eh Aneh datang nih Minta bantuan sama ente Nah Yang gitu tuh Tabukin aja Bilang Ustaz Yusuf Ngajarin ente Bukan buat minta Buat ngasih Siapa siap Bisa kita beri Istat Tanya hati kita Doang Iya gak Emang orang itu Gimana Enggak usia Dibasin Enggak Yusuf Maksud Mengajarin Bukan buat minta Buat ngasih Buat leberi Maka Kalau bisa Saudara Yang sedang Susah Jangan Nunggu Allah datang Ente Yang datang Lahor Allah datang Ente Yang susah Malah Diam aja Udah tau Yang paling Kaya Datang Masih duit Sama ente Pada Ente Gak Masjid Ente Gak Berjamaah Asal Allah datang Lagi Gak Datang Juga Maghrib Isha Begitu Juga Gak Merman Begitu Juga Yauda Pertanyaan Kapan PT Allah datang Ternyata Jawabannya Anda Saya Kita Semua Tidak Mengenai Allah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Allah Terima kasih Ya Allah Kat stress Ex Yuq Diox Terimakan Kesusahan Kita gak kebahagia Sehingga kami masih bisa mengingat Ya Allah Teringatkanlah saudara-saudara kami yang saat ini Sedang senang, sedang jaya Sedang banyak kemudahan Agar lebih lagi disyukur Kepada-Mu Bikin kami bisa menyambut-Mu ketika Engkau datang Baik berupa kesusahan yang terhidang di depan mata Atau ketika azimu Ya Allah Izinkan kami yang datang kepadamu di rumahmu Di masjidmu Bukan engkau yang mendatangi kami Izinkan kami juga mengetuk pintu orang-orang yang susah Jangan sampai menunggu orang-orang yang susah itu datang kepada kami Berbana'ali ketawakan Ma'iri ke anak-anak ke Mesir Walhamdulillahirrahmanirrahim Kamisa Saya tunggu saudara-saudara yang mau menjadi donator Buat anak-anak penghafaat Al-Quran yang tidak punya biaya Di pesan terendara Al-Quran Insya Allah Menang-mendahan Anak-anak yang saudara biayai Lewat saudara punya biaya Maka sepenuh-penuhnya hafalan anak-anak itu Sholat malamnya anak-anak itu Sholat duhannya anak-anak itu Mengalir kepada anak-anak saudara semua Sehingga ada salah satu dari anak saudara Yang diizinkan Allah Juga menjadi seorang penghafaat Al-Quran Bila mana saudara punya rezeki Masukkan saja ke pesan terendara Al-Quran Yang membiayai saudara sendiri Karena itu merupakan sedekat saudara Pada Allah SWT Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati